Oke, hari Senin, ya kan? Hari pertama di minggu ini. Ketiga. Eh, hari ketiga ya? Eh, hari ketiga. Bener, ini udah masukin minggu ketiga. Anak-anak sekolah sebagian. Anak-anak sekolah sebagian udah libur, karena abis ujian kemarin. Terus juga, yang mungkin nih masih hari terakhir ujiannya. Semangat! Oke. Sehari lagi, sebentar lagi. Libur Natal, libur tahun baru. Puas-puasin liburannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke berita pertama. Penyanyi seni orang satu ini sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan vokalnya. Dia adalah Ruth Sahanaya. Dan tahun depan, Ruth Sahanaya akan merilis album solo terbaru. Dan ternyata, anak kedua Ruth Sahanaya yang bernama Mabel juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan album baru Ruth Sahanaya ini. Setelah sekian lama vakum dalam menghasilkan karya, Diva bersuara emas Ruth Sahanaya atau yang akrab di Sapa UT akan kembali bersiap masuk dapur rekaman. Kesibukannya di dunia hiburan selama ini memang menguras tak hanya fisik dan stamina, Tapi juga waktu yang seharusnya ia sempatkan untuk menggarap lagu ataupun album. Tak hanya berjibaku di dunia showbiz, Ibu dari dua putri Nadine dan Mabel juga sibuk dalam mendidik, Mengasuh dan mengarahkan anak-anaknya, Agar kelak mampu memaksimalkan talenta yang dimiliki. Nah, seperti apa rencana istri Jeffrey Waworuntu ini dalam membuat album barunya? Inilah petikan wawancaranya kepada Entertainment News. Saya tahun depan, tahun depan memang saya mau merilis album saya lagi ya, Akan membuat album saya yang solo, Untuk solo mungkin yang album yang ke-16, Memang udah lama sekali, Karena memang sempat ada dengan titi, duet gitu kan, truth gitu. Jadi, tahun depan saya berencana untuk rekaman album solo saya, gitu. Mungkin kalau dari jenis musik sendiri ya, Barangkali tidak terlalu jauh berbeda gitu ya, Dengan musik-musik saya yang terdahulu gitu ya, Tapi yang pasti kita harus pinter dan jeli dengan momen yang tepat ya, Peluncurannya momen yang tepat dan mungkin juga dengan konsep yang jelas gitu albumnya, Saya rasa mungkin bisa diterima ya oleh masyarakat kembali gitu. Kalau untuk segmentasi, udah pasti saya harus gak mungkin turun lagi untuk ke anak-anak. Gak mungkin, pasti segmen... Karena gini, segmen saya memang sudah terbentukan sekarang ini, Karena apalagi saya sudah, segmentasinya sudah jelas gitu ya, Karena sekarang ini apalagi dengan perjalanan karir saya sudah hampir 30 tahun di dunia industri musik ini, Pastinya saya akan tetap konsisten dengan jenrenya saya ini, gitu. Aku sih, udah... Sampingin aku udah seneng banget di industri musik, Mungkin aku kayak mau ngelanjutin mama di bidang nyanyi, Karena aku emang paling suka nyanyi, Jadi kayak, ya itu juga mungkin kayak satu hal yang aku berharap, Apa yang bagus di bidang itu. Oh maksudnya, oh no, maksudnya Mabel kayaknya, Mabel ngerasa bahwa dia bisanya, memang berbakatnya di bidang itu, Jadi dia mungkin kepinginnya untuk nyanyi ya. Iya, kalau buat saya sih, selama anak-anak saya mau nyanyi, Asal nyanyi dengan baik dan benar, Jangan hanya karena anak mama, saya selalu bilang gitu ke anak-anak saya, Boleh kalau kalian mau nyanyi, Kalau mau nyanyi, asal nyanyi yang benar, yang baik dan benar, gitu. Jangan mentang-mentang anaknya seorang rutaanaya, terus mau nyanyi juga. Saya sih gak mau ya, kalau misalnya walaupun mereka anak-anak saya, Tapi mereka kepingin nyanyi, terus sebenarnya gak bisa nyanyi. Sama saya sih dilarang, pasti gak akan. Gak akan saya suruh nyanyi. Wow, Mbak Ute. Ute ini salah satu penyanyi Indonesia, Deepa Indonesia, Yang banyak sekali mendapatkan apresiasi ini tembukan dari dunia internasional. Jadi ini dalam karirnya dia memang terkenal banget, penyanyi yang satu ini sangat apa ya, Pinter milih lagu, pinter bekerja sama dengan para komposer ataupun musisi-musisi, Dan yang pastinya memiliki tim manajemen yang solid banget. Dan dia punya kualitas suara yang beda dari yang lain. Dan akhirnya banyak penyanyi-penyanyi dengan kualitas internasional, Untuk mengajak Mbak Ute ini duet. Ah, banget ya ini. Betul banget. Oke, siapa yang tidak kenal dengan sosok penyanyi, Rutaanaya ini. Saya yakin semua pecinta musik Indonesia pasti mengenalnya. Dan hingga saat ini, Rutaanaya masih konsisten menghasilkan lagu-lagu yang berkualitas di industri musik Indonesia. Dan berikut sekilas tentang perjalanan karir dari seorang Rutaanaya. Rutaanaya. Penyanyi pop kelahiran Bandung 47 tahun lalu ini, Lahir dari keluarga yang menggemari musik. Sehingga membuat Ute, begitulah sapaannya, Pandai bernyanyi dan memiliki suara yang bagus. Memulai karirnya sejak tahun 1987, Dan mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Sebutih Kasih. Namanya semakin terkenal, Lewat singlenya yang berjudul Kaulah Segalanya. Karena hingga saat ini, Lagu tersebut masih eksis di Belantika Musik Indonesia. Nama Rutaanaya juga masuk dalam jajaran penyanyi ternama di negeri ini. Hingga julukan diva pop Indonesia pun berhasil di sandangnya. Penyanyi berdarah Ambon ini juga telah menggelar konser tunggalnya pada tahun 1993. Dan pada tahun 2005, Ute kembali menggelar konser tunggal keduanya. Pada tahun 2006, Ute tergabung bersama dengan TT DJ, Dan mereka dipersatukan dalam sebuah konser. Hingga akhirnya membawa mereka menjadi dalam sebuah trio yang diberi nama Tiga Diva. Dan sebuah single berjudul Semua Jadi Satu pun menjadi single pertama mereka. Namun karena satu dan lain hal, Tiga Diva pun bubar. Dan Ruth Sahanaya memilih menjadi duo bersama TT DJ, Dan nama Ruth pun menjadi pilihan nama duo mereka. Pada duo Truth, Ute pun berhasil mengeluarkan sebuah album yang berjudul About Us. Single pertama yang berjudul Hati-Hati Dengan Hati juga sukses membawa nama Ruth Sahanaya Semakin diperhitungkan dalam jagad hiburan dunia musik. Hati tanpa kecuali adalah Hati yang telah terpilih. Hingga pada 2013 ini, Seorang Ruth Sahanaya masih tetap eksis bersaing dengan musisi muda. Itu dia tadi ya cerita-cerita mengenai Ruth Sahanaya. Keren. Saya paling kangen Tiga Diva. Tiga Diva, betul. Ute, KD sama Titi. Titi DJ, betul. Banget. Tapi ngomong-ngomong tentang Ruth Sahanaya, Bener banget nih. Tadi kan narasinya juga sudah dibilang bahwa Ruth Sahanaya itu kenapa bisa sampai ada sampai hari ini, Bahkan tahun depan mau ngeluarin album baru lagi. Itu karena memang konsistensinya di industri musik Indonesia. Memang konsistensi itu paling susah. Banget, Tem. Siapapun itu berkarir di bidang apapun, konsistensi itu memang paling sulit. Banget. Kalau diingat nih ya, Dari tahun 1983, Dia itu sudah menjuara berbagai macam kompetisi. Di nasional. Di nasional. Terus juga dia akhirnya dikirim ke Finlandia, Sansang Festival, betul. Dan waktu tahun 2002, Sempat berduet dengan Phil Perry. Di Atena ya? Di Bali. Oh di Bali. Oke, di GWK. Nah, terus juga ada dengan salah satu penyanyi yang tadi, Di, apa namanya, Di salah satu acara internasional juga. Di Yunani. Yang akhirnya, Itu membuat nama Ruth Sahanaya, Bukan hanya dikenal di Indonesia aja, Atau kalangan musisi Indonesia aja, Tapi juga untuk kalangan musisi internasional. Wuh, keren banget nih ya. Keren banget. Papanya ditunggu album terbarunya tahun depan ya. Betul sekali. Sukses juga. Dan juga tim manajemennya nih, Jeffrey Warunto, Yang bertentang selaku manajernya dia juga. Suami manajer ini pas. Jadi semistrinya dapet. Banget. Keren dan sukses kali lagi ya. Sukses, oke.